Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul atau tidak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahbuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakinya Habib Rizik, saudara sekalian. Ketika mereka, para pejuang-pejuang kita telah wafat, mendahului kita, saudara. Anda tahu, ternyata Indonesia masih menyisakan para pejuang-pejuangnya, saudara. Indonesia masih memiliki para pejuang-pejuangnya, saudara. Sekarang pun Indonesia masih memiliki pejuang. Pahlawan masih punya Indonesia, gak habis, saudara. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik, saudara. Dan juga resapi dalam hati kalian, pejuang Indonesia, pahlawan Indonesia saat ini. Pejuangnya saat ini, namanya gak asing, namanya kita kenal, namanya sering kita dengar, fotonya sering kita lihat. Nama pejuang kita, nama para pahlawan kita, namanya adalah Al-Habib Muhammad Reza bin Hussein bin Syahab. Pejuang kita, pahlawan kita, saudara. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video seorang Habib, yaitu Ali bin Jindan. Seperti dicuplikan video tadi guys, bahwa orang ini mengatakan Habib Rizik adalah seorang pejuang, atau pahlawan Indonesia masa kini. Itulah yang dia katakan. Dan menurut saya, pernyataan orang ini sangat mengawur sekali guys, karena setahu saya, gelar pahlawan itu bukanlah gelar yang sembarangan, atau juga bukan gelar yang harganya murah guys. Artinya, tidak bisa sembarang orang kemudian bisa mendapatkan gelar pahlawan. Karena gelar pahlawan adalah gelar yang diberikan oleh presiden kepada seorang yang telah gugur atau meninggal dunia. atas perjuangan, kemudian pengabdian, dharma bakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Dan gelar itulah kemudian diberikan sebagai bentuk penghargaan dari negara terhadap pahlawan tersebut guys. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kira-kira dasarnya sampai-sampai Ali bin Jindan tersebut berani mengatakan bahwa Habib Rizik adalah pahlawan Indonesia masa kini. Makanya guys, saya mengatakan bahwa orang ini ngawur sekali. Baik, sebelum saya lanjut, kita lihat dulu video berikut ini guys. Ketika mereka, para pejuang-pejuang kita telah wafat, mendahului kita, saudara. Anda tahu, ternyata Indonesia masih menyisakan para pejuang-pejuangnya, saudara. Indonesia masih memiliki para pejuang-pejuangnya, saudara. Sekarang pun Indonesia masih memiliki pejuang. Pahlawan masih punya, Indonesia nggak habis, saudara. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik, saudara. Dan juga resapi dalam hati kalian. Pejuang Indonesia, pahlawan Indonesia saat ini. Pejuangnya saat ini. Namanya gak asing. Namanya kita kenal. Namanya sering kita dengar. Fotonya sering kita lihat. Nama pejuang kita. Nama para pahlawan kita. Namanya adalah Al-Habib Muhammad Reza bin Hussein bin Syihah. Pejuang kita. Pahlawan kita, saudara. Rela mati buat Indonesia. Rela hancur untuk Indonesia. Rela dipitnah, dihujat. Buat Indonesia. Rela diintimidasi. Rela diasingkan oleh negara. Hanya untuk Indonesia semata, saudara. Sehingga, saudara. Sungguh minim pemikiran. Sungguh dangkalnya otak, saudara. Kalau masih ada yang benci sama Habib Rizik, saudara. Betul apa enggak? Dan saya menemukan hal-hal luar biasa tentang Habib Uthman. Antung tahu. Siapa orang yang pertama kali mengusulkan buku nikah di Indonesia? Itu Habib Uthman. Kaua. Ente kalau nikah itu punya buku nikah. Itu Habib Uthman. Yang pertama kali mencetuskan. Jadi orang tertipu segala macem, segala macem, segala macem. Walaupun itu gak wajib secara agama. Zaman Rasul gak wajib. Yang penting saksi orang. Tapi ngeliat karena manusia mungkin belakangan ini untuk ditretibkan dan lain sebagainya. Itu Habib Uthman. Yang sampai sekarang jutaan orang. Maka itu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Habib Uthman itu pengaruhnya. Antung tahu kalau gak salah. STNK mobil itu Habib Uthman yang musulit. Mobil dibikin surat-surat. Kir mobil. Itu Habib Uthman yang musulit. Mobil bak bikir itu. Itu Habib Uthman yang musulit. Dan masih banyak lagi. Habib datang ke Indonesia bukan untuk merauk daripada harta. Enggak. Kami tidak mencari jabatan. Enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami. Lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saya punya kakek. Keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Sudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Beliau yang memfatwakan. Ketika tanggal 17 Agustus. Soekarno membacakan teks proklamasi. Mendekralasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu. Bak ada Jumat. Beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan. Setiap tanggal 17 Agustus. Wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asyarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus. Framuka. Lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutohar dari Semarang. Duriyat baginda Nabi Muhammad. Jadi anda jangan berpikir. Ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi. Daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku. Karena perjuangan yang ikhlas. Banyak saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahbuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab. Masih daripada kakinya Habib Rizik saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad. Keturunan sajidunah Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para duriyat Nabi Muhammad. Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia. Tapi kita enggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami enggak cari popularitas. Kami enggak cari madah pujian. Kami enggak cari tempat kedudukan. Yang kami cari Ridha Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar. Dan umat ini harus dihubungkan kembali dan diratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman kita semua melihat kok. Bagaimana gencar-gencarnya di media sosial. Apa? Upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya. Upaya keras. Supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai. Habib dengan Kiai diadu. Habib dengan Ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik saudara. Enggak keluar dari situ. Karena dendamnya kepada Habib Rizik sehingga akhirnya demikian. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad. Keturulan Nabi Muhammad. Cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok. Bukan koruptor. Beliau enggak pernah bawa lari uang rakyat. Beliau enggak pernah ngerugiin negara. Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat saudara. Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasroni. Atau dalam bahasa daripada sederhananya. Mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya. Walaupun orang itu kuasa. Walaupun orang itu sholat. Apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Walaupun orang itu kuasa. Walaupun orang itu sholat. Kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau. Bukan kita habaib. Dan seharusnya. Yang membahas masalah faba'ilul ahlul bayt. Keutamaan para habaib. Bukan dari mulut saya. Bukan dari mulut Habib Khalid. Wala Habib yang lain. Bukan. Tapi murid daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya wajiban untuk membahas masalah ini ke umat saudara. Ya guys. Ternyata. Orang ini. Bukan hanya sekedar mengatakan bahwa. Habib Rizik itu adalah. Seorang pahlawan Indonesia ya. Tapi. Kalau kita lihat. Di beberapa cuplikan video tadi. Dia juga mengungkapkan berbagai macam jasa para habaib untuk bangsa dan negara ini. Mulai dari siapa yang mengintruksi untuk membuat bendera merah putih. Kemudian siapa yang memfatwakan untuk mewajibkan memasang bendera merah putih. Di setiap tanggal 17 Agustus. Lalu siapa yang membuat lambang Garuda Indonesia. Dan siapa yang membuat lagu Pramuka dan lagu Sujud Sungkur. Kesemuanya itu guys. Menurut Ali Bin Jindan ini. Seperti yang sama-sama kita dengar tadi. Adalah hasil dari karya dan jasa para habaib guys. Tidak cukup disitu. Bahkan menurut orang ini. Pencetus buku nikah. Kemudian pencetus STNK mobil. Dan juga termasuk tir mobil. Menurut dia pencetusnya adalah Habib Usman Bin Yahya Mufti Betawi guys. Yang selama ini banyak orang mengatakan bahwa Habib Usman Bin Yahya Mufti Betawi tersebut adalah antek Belanda guys. Ternyata dialah pencetus buku nikah STNK dan kir mobil katanya. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah semua yang dikatakan oleh Ali Bin Jindan itu benar? Atau jangan-jangan hanya klaim sepihak saja? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Khususnya kalian penonton setiap FK channel. Yang memang kebetulan paham sejarah guys. Bantu saya untuk mengungkap kebenaran ini. Sekian video kali ini. Dan terima kasih.